Halo semuanya, perkenalkan, aku Audina Silviana dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Aku lulusan tahun 2020, salam kenal. Di sini, aku mau nge-share pengalaman magang aku di perusahaan IT PT Softime yang ada di Kawasaki, Jepang. Di sana, aku menjalankan masa magang itu selama 52 hari, dari tanggal 21 Juli sampai tanggal 11 September 2019. Selama di sana, aku belajar beberapa bahasa pemrograman, diantaranya itu ada Java, JavaScript, Csack, HTML, SQL, Terus juga dikasih coba untuk menggunakan framework yang namanya itu Visual Studio. Pengalaman yang paling berkesan menurutku, yaitu aku berhasil ngerjain patch HTML perkenalan diri. Ya, kalau sekarang sih, kayaknya kesannya udah standar ya, tapi pas magang itu, aku sama sekali nggak tahu basic programming. Jadi, menurut aku, dengan diri aku yang bisa bikin patch HTML perkenalan diri itu merupakan suatu pencapaian yang besar. Manfaat yang paling dirasa itu, tentunya aku jadi bisa menambah wawasan dan pengalaman baru. Dari yang sebelumnya, aku nggak ngerti apapun itu tentang programming, jadi paham dan sadar kalau misalnya banyak hal dalam kehidupan sehari-hari itu yang juga dijalankan menggunakan bahasa programming. Ditambah, selama magang di Jepang itu, aku menggunakan full bahasa Jepang. Jadi, mau nggak mau, bahasa Jepang aku yang tadinya masih terbata-bata, pas balik ke Indonesia itu jadi terpercaya diri untuk menggunakan bahasa Jepang. Pesan untuk adik-adik yang masih ragu untuk coba ikut program magang dari kampus. Kalau menurut aku, kita coba aja dulu, karena kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu hasilnya kayak gimana. Jangan ragu dan jangan takut untuk gagal. Yang penting, kita percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Terus juga, jangan terbawa arus teman. Misalnya, teman-teman di sekitar kamu, nggak ada yang mau ikut atau nggak ada yang mau coba program magang ini. Nah, kalian juga jadi kebawah, nggak mau ikut. Kalau menurut aku, itu nggak baik. Kita harus coba atau berani untuk keluar dari zona nyaman kita sendiri. Karena, kalau bukan kita yang untuk wujudkan mimpi kita sendiri, maka impian itu nggak akan jalan progresnya. Minimal, kalau misalnya kalian gagal pun, kalian masih dapat pengalaman baru. Misalnya, jadi tahu kalau misalnya prosedur untuk ikut magang itu seperti ini, atau persyaratannya seperti ini. Sehingga, di lain kesempatan, jika ada program magang yang lain, kalian udah tidak kaget untuk persyaratan atau untuk kewawancaranya. Oke, segitu aja dulu serpa kalaman aku selama magang di PT Softime Kawasaki. Untuk adik-adik yang mau ikut, jangan ragu dan semangat ya. Bye-bye.